Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada siang hari ini saya sudah berada di ex halte ngakel Disini saya ingin hunting kereta api Saya huntingnya masih sama mas Nathan Dan halte ngakel ini adalah halte non aktif Yang terletak di antara stasiun Wonokromo dan stasiun Surabaya Gugong Ini dulunya terakhir aktif itu tahun 2019-2020 lah Yang berdiri disini cuma kereta api komuter dari Surabaya ke Bangil pas waktu itu Satu-satunya komuter, sekarang udah ramil komuter Dan hari ini saya hunting cuma sebentar ya Sekalian mampir di ngakel Ini kereta api yang pertama melintas kayaknya penataran Tadi saya dari Surabaya Gugong Persiapan melintas kereta api penataran KA 371 dari Surabaya Gugong dengan tusan akhir stasiun Kelita Berangkat dari stasiun Surabaya Gugong pukul 11.20 Wah ada lembut itu, wah nyepam Orang-landre terakhir 기 Jasa-ое pada muncul Terima kasih kerana menonton! wah ini pecelnya dari arah selatan utop ini kayaknya akan kayaknya ada kertapi yang melintas lagi kertapi apa ya tapi saya juga kurang tahu keneng kok ketel selamat menikmati nah teman-teman baru saja yang melintas ke ketel dari stasiun malang kota lama dengan tujuan akhir stasiun benteg setelah kata ketel ada yang melintas lagi yaitu kereta api komuter yang sekarang namanya berubah ya dikai akses jadi kereta api lokal pasuruan semenjak rangkaiannya ganti menjadi K3 Kemenhub sebelumnya kan pakai KRDI karena KRDI-nya dibuat untuk intro tambahan jadinya duksar komuter itu paten pakai K3 Kemenhub K3 Kemenhub milik si Dotop itu sisanya masih banyak makanya dihebakan ke KA komuter dan untuk grafik perjalanan terbaru 2021 untuk semua kereta api komuter itu tidak berhenti di halte atau selter contohnya seperti selter yang saya berdiri ini yaitu selter ngagel selter ngagel ini kalau gak salah itu dulu dibangun berbarengan dengan peluncuran kereta pidelta ekspres pada tahun 2004 kalau gak salah ada beberapa selter yang letaknya itu gak terlalu jauh ya ada ngagel habis ngagel itu ada selter Margorejo Jemursari Kertomenanggal terus Sawut Ratap Banjar Kementren Buduran Pagerwojo dan yang terakhir itu untuk sekarang ini gak ada yang berhenti karena alasan efisiensi waktu ya dulu waktunya lumayan lama ya sekarang lebih cepat lagi karena gak berhenti di selter berertinya cuman di stasiun aja pakai K3 Kementhub sama Lek CC 01 7702 LH itu mantap langsung hujan untung di selter bagian sini tuh tiga bolong-bolong ya kayak sebelah sana itu bolong-bolong jadi kewujanan kalau di sana kalau di sini enak aduh bener lor udah nilur hujannya makin lama makin tambah teres suara saya kedengeran gak ya ini disini disini yang persiapan melintas adalah kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari stasiun Surabaya-Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen persiapan berarti di stasiun Wonokromo terus kejanya panik disini kering nih nanti kalau gaya baru lewat bawa air ini mau tambah basah kejanya selamat menikmati perusahaan yang melintas KA103C kaya baru malam selatan dari Gubeng dengan tujuan akhir pasar Senin habis kaya baru malam selatan masih ada kereta api lagi yaitu KA Doho dari Surabaya dengan tujuan akhir stasiun Blitar masih hujan disini dan lihat disana ada dua bocil yang lagi main air udah lah hari kemana tuh pas saya pengen ikutan jangan deh udah gede persiapan melintas kereta api Doho dari Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Blitar berangkat dari Surabaya Gubeng jam 12 lebih 12 persiapan melintas langsung di Hal Tengaga selamat menikmati berjanjajah melintas ke Andohok dengan nomor 363 persiapan stasiun Wonokromo berdiri Wonokromo lumayan lama nunggu kereta api Seri Tanjung dari Lempuyangan dengan tujan akhir stasiun kita Pak mungkin hunting saya sampai kereta api Seri Tanjung KA288 setelah Andoh ini persiapan Seri Tanjung ya dan saya bergeser ke arah utara ini kita lihat buat kalian yang penasaran ini ini ada penyebrangan ke bawah ini kayak terowongan ini bisa dilihat ya buat yang penasaran terowongannya banjir ini kayak di Jabodetabek ya apa ya stasiun Jabodetabek rata-rata kayak gini ada terowongannya tuh bisa dilihat terowongannya banjir dulu sih masih fungsi sekarang kalau mau nyebrang ya lewat terlalu sayang banget stasiunnya udah nggak terawat tapi tulisan ngagalnya itu masih ada itu bawaan yang lama itu persiapan melintas ke Seri Tanjung 288 dari Lempuyangan dengan tujan akhir stasiun Ketapang berangkat stasiun Wonokromo 12 lebih 32 menit Mereka berangkat stasiun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati